Siapkan hati Anda untuk Natal, menyingkap pemulihan dan kebangunan rohani. Saat butiran salju pertama menari dan lagu-lagu Natal memenuhi udara, kerinduan yang berbeda muncul di dalam diri kita. Di balik kemeriahan perayaan, ada kerinduan akan sesuatu yang lebih dalam, lebih abadi daripada kerlap-kerlip lampu dan kado yang terbungkus. Kita mendambakan pemulihan yang sejati, menyalakan kembali sukacita yang hanya dapat dinyalakan oleh Tuhan. Pada Natal ini, mari kita melakukan perjalanan melampaui pohon-pohon gula dan rusa-rusa, mencari wajah dia yang memperbaiki hati yang patah dan memulihkan kehidupan yang hancur. Dalam kata-kata Masmur 80 ayat 19, kita menemukan sebuah mercusuar pengharapan, Ya Tuhan, Allah semesta alam. Pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Dalam dunia kita yang hancur, kita merindukan sentuhannya. Untuk cahaya yang menandakan kemurahan dan kuasanya yang memberi kehidupan. Musim ini, khususnya, beresonansi dengan kerinduan tersebut. Menggemakan inkarnasi itu sendiri, tindakan Tuhan yang masuk ke dalam kehancuran kita dengan kasih yang tak terbatas. Namun, bahkan lampu Natal yang paling menyilaukan sekalipun tidak dapat menghilangkan bayang-bayang kecuali hati kita dipersiapkan untuk menerima fajar. Dalam Masmur 85 ayat 6, sebuah seruan yang sangat jelas terdengar, Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Suka cita yang sejati bukanlah emosi yang meluap-luap, tetapi sebuah perubahan yang mendalam yang berakar pada roh Tuhan. Ketika kita membuka hati kita untuk kebangunan rohani, kita membuka jalan bagi suka cita Natal untuk bersemi dari dalam diri kita. Bukan hanya menghiasi fasad kita. Yesaya 57 ayat 15 membisikkan janji yang lembut, Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Pada hari Natal, kita merayakan kerendahan hati Tuhan yang mengosongkan dirinya untuk bersama kita. Pada musim ini, marilah kita mengemakan kerendahan hati tersebut, menanggalkan kesombongan kita dan mencari wajahnya. Dalam penyerahan diri tersebut, kita membuka diri kita terhadap mukjizat Natal yang sesungguhnya pemulihan jiwa kita dan menyalakan kembali suka cita yang mengalir dari hadirat Tuhan. Jadi, pada Natal ini, mari kita menjauh dari daftar belanja dan katalog-katalog yang menghilang. Mari selami kedalaman hati kita, mencari Tuhan yang memperbaiki dan memulihkan. Dengan hati yang rendah hati dan tangan yang terbuka, marilah kita merangkul semangat kebangunan rohani, mengundang Tuhan untuk memenuhi sudut-sudut sunyi jiwa kita dengan cahayanya yang bercahaya. Dan ketika kita melakukannya, semoga kita menemukan suka cita Natal yang sesungguhnya, suka cita yang melampaui hiasan dan bertahan jauh setelah lagu-lagu Natal terakhir memudar. Selamat Natal! Tuhan Yesus memberkati.